lalu apakah ini nanti akan berlaku kepada Gibran sementara Gibran sendiri dengan gaya yang seperti itu tidak pernah mengatakan secara jelas kemudian dia berbicara mencela-mencela dia mengatakan siap menerima sanksi dari pdk perjuangan bagaimana ya saya rasa masyarakat Indonesia sudah bisa menilai sendiri Gibran ini seperti apa jadi gak salah kalau misalkan netizen kemudian mengemakan hashtag Gibran mencela-mencela ini salam ramai untuk Indonesia berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas informasi info kali ini datangnya dari netizen yang marah akhirnya di media sosial hashtag Gibran mencela-mencela menggema ini netizen kalau udah marah bikin hashtag kayak gini nih bahaya ini sebelum kita masuk ke sana hari ini tanggal 22 Oktober 2023 bertempatan dengan hari santri saya mengucapkan selamat hari santri untuk seluruh santri yang ada di Nusantara dan bertempatan dengan hari santri ini juga Pak Mahfud dan Pak Ganjar hari ini melakukan tes kesehatan di RSPA di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta semoga semuanya berjalan lancar kita doakan semuanya gak ada halangan yang berarti dan mereka berdua diberi kesehatan kemudian juga ya memang gak perlu was-was karena memang dua-duanya sudah sangat sehat jadi tinggal melunggu nanti surat kesehatan dari dokternya nah sebelum kita masuk ke ulasan tentang hashtag Gibran mencela-mencela ini kita simak dulu videonya berikut ini sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya dan sekali lagi saya sebagai kader BD Perjuangan sebagai kader muda saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua kepada keluarga besar Kulkar saya sangat mengapresiasi hasil Rapim Nats pada sehari ini untuk selanjutnya akan kami koordinasikan akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabu ya ini kalau memang netizen sudah marah kemudian bikin hashtag itu biasanya sudah mulai trending dan akan dilihat oleh yang bersangkutan tapi ada kabar kurang sedap kemarin sempat beredar bahwa hashtag yang berkaitan dengan Gibran ini sempat menghilang katanya saya gak sempat lihat katanya sempat menghilang ada beredar isu kemudian ini di take down oleh Menteri Kominfo yang kebetulan adalah Projo Pak Budiari sepertinya ada arah ke sana tapi saya gak tahu ini benar atau salah netizen menuduhnya begitu bukan saya loh ya Pak ya yang menuduh netizen ini tapi kemudian hashtag yang berkaitan dengan Gibran ini kemudian muncul lagi dan sampai semalam saya lihat ini masih ada di puncak trending dari Twitter di media sosial ini lebih dari 20 ribu postingan tentang Gibran ini nah ini memang cukup beralasan kalau bagi saya apa yang disampaikan oleh netizen yang menganggap bahwa Gibran ini mencela-mencela ya seperti kita lihat video tadi dia ini beberapa waktu yang lalu bilang tegak lurus apa yang disampaikan oleh Bu Megawati kemudian juga mengikuti apa yang disampaikan oleh Bu Ketua bahkan sebelum pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dibuka terakhir sebelum putusan MK juga bahkan Gibran ini kemudian tetap mengatakan bahwa ikut apa yang disampaikan oleh Bu Megawati tapi ketika kemudian si Paman memutuskan bahwa boleh mengusia 40 tahun atau minimal pernah dan sedang menjabat jadi kepala daerah ini kemudian Gibran tidak pernah memberikan statement apapun sama sekali tidak tapi ketika kemarin di Rapimnas Partai Golkar kemudian dia datang ke sana memberikan sambutan dengan wajah yang sumringah mengatakan terima kasih saya menerima dukungan dari Partai Golkar yang mendorong Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto dan kata-kata yang bagi saya menurut Fatal adalah akan kita koordinasikan dengan Pak Prabowo selanjutnya coba bayangkan seorang kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemudian didorong menjadi cawapres dari koalisi lain lalu kemudian akan mengkoordinasikan dengan cawapres yang bersangkutan bayangkan coba kalau saya ini bukan lagi cuma segedar mencelan-menceli pegianat jadi atau enggak jadi Gibran nantinya dia ini sudah termasuk kategori pengkhianat sekarang begini kalau dia bilang kemudian tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh Bu Megawati kemudian ikut arahan dari Bu Ketum selalu yang dibilang seperti itu kemudian ketika ditanya ngurus SKCK sudah SKCK atau belum dia bilang coba dicek di Polda sudah ngurus SKCK atau belum lalu kemudian ketika ditanya masuk Golkar pindah ke Golkar dia bilang saya enggak kemana-mana ada di sini saya tetap satu arahan menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum tapi ketika kemarin kemudian hari Jumat malam datang ke Jakarta apa yang dilakukan langsung soan kepada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan kemudian pada hari Sabtunya siang datang ke Rapimnas Partai Golkar hari Sabtu malam soan ke Partai Glora yang semuanya ini adalah koalisi dari Indonesia Maju nah sekarang kalau misalkan dia tegak lurus sebagai kader dari PDI Perjuangan dalam kapasitas apa kemudian dia bisa soan ke beberapa ketua umum partai bayangkan coba dia ketua biasanya kan kalau misalkan Silaturahim dengan koalisi dari partai lain ini kan biasanya kalau enggak ketua umum kemudian Sekjen dan DPP sementara Gibran ini ketua DPC aja bukan dia kader biasa yang kebetulan juga menjadi wali kota Solo dan kebetulan juga anaknya Pak Jokowi dia bukan siapa-siapa di PDI Perjuangan ya ini murni petugas partai murni kader biasa cuman kebetulan diberi amanah untuk menjadi wali kota Solo nah kalau misalkan dia ditugaskan sebagai dengan dalih ini Silaturahim semua orang ini punya hak untuk bersilaturahim menjalin Silaturahim itu baik dan sebagainya kapasitasnya dulu dong dilihat kalau kita lihat Gibran ini sekarang sudah ditugaskan menjadi jurkam dan jubir dari pasangan Ganjar Mahfud dengan beberapa kepala daerah lain yang masih muda-muda Bupati Kediri kemudian Bupati Bandung Barat Wali Kota Medan Wali Kota Surabaya dan beberapa lainnya yang masih muda-muda mereka ditugaskan menjadi juru kampanye dan juru bicara di daerah masing-masing bagi pasangan Ganjar Mahfud MD tapi ketika Gibran kemudian menyambangi beberapa ketua umum partai dari Pak Pan kemudian datang ke Rabi Mas Golkar kemudian datang ke Partai Gelora dalam kapasitas apa ini kan sudah menyalahi bahkan Bumegawati beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan statement bahwa akan memberikan sanksi atau tidak sungkan akan memberhentikan kader yang bermain dua kaki tidak setia tidak lurus mendukung Ganjar dan Mahfud lalu apakah ini nanti akan berlaku kepada Gibran sementara Gibran sendiri dengan gaya yang seperti itu tidak pernah mengatakan secara jelas kemudian dia berbicara mencela-menceli lalu kemudian dia mengatakan siap menerima sangsi dari PDI Perjuangan bagaimana ya saya rasa masyarakat Indonesia sudah bisa menilai sendiri Gibran ini seperti apa jadi gak salah kalau misalkan netizen kemudian mengemakan hashtag Gibran mencela-menceli ini ya karena memang seperti itu gak pernah tegas iya gak pernah iya tidak gak pernah tidak selalu ngambang semuanya serba abu-abu hitam gak hitam putih gak putih itu yang terjadi sekarang nah kalau misalkan kemudian ada kabar selantingan bahwa dia ini sudah mengundurkan diri dari PDI Perjuangan sampai detik ini juga kabarnya belum ada surat pengunduran diri bahkan dari PDI Perjuangan sendiri dari Mbak Puan ketika ditanya juga suruh malah suruh tanya ke Gibran sudah koordinasi belum sudah memberikan surat pengunduran diri belum PDI Perjuangan juga belum memberikan secara tegas jawabannya nah dengan kondisi seperti ini ini adalah akrobat kalau bagi saya manuver politik yang dilakukan oleh Gibran sementara ketika Gibran mencoba akrobat mencoba manuver politik dengan tindakannya ini justru Partai Golkar kemudian juga kalau bagi saya ini sudah melanggar etika dalam berpolitik ketika memang kita mengambil kader lain tidak pernah ada secara tertulis ini tidak pernah melanggar hukum memang ketika kemudian mencalonkan kader dari partai lain untuk menjadi capres ataupun cawapres tidak ada hukumnya tapi secara adab secara etika harusnya permisi dulu kepada partai yang bersangkutan mohon maaf ini kader Anda kami calonkan misalkan kan seperti itu ada unggah-ungguhnya meskipun ini peraturan tidak tertulis tapi apakah itu sudah dilakukan oleh Partai Golkar kalau saya rasa sih enggak tiba-tiba kemudian menyeluruhkan nama Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto sementara orangnya yang dicalonkan juga menerima itu dengan senyum sumringah bahkan akan berkoordinasi dengan Pak Prabowo Subianto bukan dengan ketua umumnya bukan dengan Ibu Megawati bayangkan coba kalau bagi saya ini nanti misalkan Gibran ini jadi atau tidak jadi di cawapres ini sudah bentuk pengkhianatan dan dia bagi saya sudah masuk ke dalam perangkap sudah terjerumus ke dalam godaan-godaan orang-orang yang hanya ingin nafsu berkuasa lalu bagaimana posisi Presiden Jokowi ya kita masih misterius semuanya masih serba abu-abu karena Presiden Jokowi juga sampai detik ini belum pernah menyatakan iya atau tidak tapi pagi tadi saya sudah sempat melihat ketika Presiden Jokowi hadir dalam apel hari santri di Makodam 5 Surabaya Makodam 5 Brawijaya di Surabaya tadi pagi ketika ditanya oleh wartawan kemudian mengatakan bahwa bagaimana menyetujui enggak Pak dengan Gibran ketika dicalonkan beliau mengatakan dia sebagai orang tua tugasnya hanya mendoakan dan merestui nah ini kapasitas sebagai orang tua nah kalau kapasitas sebagai Presiden bagaimana beliau selalu mengatakan ini nanti urusan parpol capres-capres tanyakan kepada parpol urusan MK tanyakan kepada MK ya selalu itu jawabannya tapi kita sebagai masyarakat ini bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sikap Presiden Jokowi sebetulnya tapi kalau secara orang tua sebagai orang tua bukan sebagai Presiden beliau sudah mengatakan sebagai orang tua tugasnya hanya mendoakan dan merestui kalau sebagai Presiden silakan ditafsirkan sendiri setuju ya kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama untuk hashtag mincela minceli seharusnya itu terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video-video saya selanjutnya agar cepat Indonesia maju selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati